Direktur utama Perum Bulog Budiwaseso bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Bulog agar mendistribusikan semua stok beras yang ada di Bulog, guna meredam gejolak harga beras saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Budiwaseso dalam konferensi pars yang berlangsung di kantor Bulog pada Kamis 2 Februari 2023. Pak Presiden Joko Widodo bilang sama saya, Pak Buas pokoknya gak ada lagi beras yang harganya mahal. Dan beras yang ada di Bulog yang import semuanya harus dilepas. Oh iya pasti ya, itu pesannya Pak Presiden. Ya Pak Presiden Joko Widodo bilang untuk Bulog harus bisa melaksanakan itu. Saya sudah sampaikan ke jajaran saya, kemarin saya sudah bikin edaran ke seluruh jajaran saya untuk melaksanakan perintahnya Pak Presiden. Ya Pak Presiden mengharapkan secepat mungkin bisa intervensi untuk harga beras turun. Dan beliau berpesan, tadi termasuk jangan import sampai mengganggu produksi dari petani atau produksi petani kita. Gitu Presiden beritakan pada saya. Maka saya kejar terus ini. Tapi kan kayak seperti hari ini nih, hari ini ada yang mau bongkar, dengan cuaca ini harus berhenti nih. Ya kan, nunggu lagi, gak berani bongkar. Hambatnya cuma itu. Ya tapi kalau perintah Pak Presiden itu jelas. Kami bertiga, waktu itu Pak Mendak, termasuk minyak goreng. Ya, itu harus kebutuhan hari besar keagamaan ini, puasa Ramadan, ya kan, lebaran harus betul-betul terpenuhi. Tidak ada kejolak-kejolak di kebutuhan tentang kebutuhan masyarakat, ya. Bulog mendapatkan penugasan untuk menjaga stok beras aman dengan harga yang murah. Karenanya, Bulog segera menggelar operasi pasar. Nah sekarang, karena kita harus potong kompas, potong jalurnya itu, dipersingkat, maka nanti akan mempermudah. Makanya salah satu caranya, maka saya ini sekarang membuat pius juga salah satu ya. Tapi kita sekarang, kita supply besar-besaran, langsung kita operasi pasar ke pasar beras. Kita turun langsung, kita dropping melalui koordinator di pasar itu. Berapa sih kebutuhannya? Kita, langsung. Hanya harganya tambahan ongkos kirim aja. Ya, ongkos kirim kita ke pasar dari gudang kita. Nah itu aja, harganya tetap semurah mungkin. Yang kaya kan sekarang, kemarin itu ada kendala, pedagang pasar tidak bisa langsung beli di Bulog. Ya kan, dia harus melalui yang mengorganisasi ini. Nah kan, repot kalau gitu. Tapi sekarang udah enggak. Nah nanti termasuk nanti minyak goreng, ini sedang dipikirkan juga oleh Kemendak. Bagaimana nih tata cara penyalurannya? Nah, kalau yang diserakkan Kemendak dengan Bulog itu kayak apa nanti penyalurannya? Sehingga kita berharap sampai ke masyarakat, ya murah, mudah gitu ya. Operasi pasar dilakukan guna menekan kenaikan harga beras serta stok beras di masyarakat. Terima kasih telah menonton!